baik sahabat semua pada kesempatan kali ini kita akan menjawab dari pertanyaan sahabat semua merpati yang lagi bertelur ya seperti ini bisa kita lihat ini agak galak sedikit sahabat semua ya karena posisinya lagi bertelur nah pertanyaan dari sahabat semua bagaimana kalau seandainya telurnya ini kita ambil gitu ya apakah bisa membuat merpati itu stres dan bagaimana cara mencabutnya untuk itu kita akan membahasnya pada video berikut ini sahabat semua sama dengan unggas-unggas yang lain kalau merpati itu ketika kita cabut terurnya ini tentunya akan mengakibatkan kesetresan bagi indukannya ini namun jangan khawatir sahabat semua ketika kita mencabut telurnya merpati ini biasanya merpati itu siklusnya sahabat semua 11 hari atau 14 hari itu sudah mulai bertelur kembali akan tetapi kalau seandainya ini dicabut telurnya kemungkinan akan terjadi keterlambatan ketika bertelur pada periode berikutnya nah pengalaman kami sahabat semua ketika mencabut si telurnya ini ketika kita diumbar biasanya kelihatan dia akan stres itu dia akan menjauh dari kandang kita dia akan mencoba sahabat semua berpisah jadi tidak berdampingan gitu ya ketika kita cabut terus diumbar biasanya si merpati itu tidak berdampingan jadi pejantannya terbang kemana indukan betinanya terbang kemana gitu ya nah kemungkinan itu adalah salah satu ada dalam masa kesetresan itu gitu ya ada beberapa banyak alasan ketika telur merpati ini dicabut kalau merpati yang udah mempunyai trah yang juara telurnya pun sahabat semua itu sudah ada menanti pembeli gitu ya jangankan anak cucunya kalau merpati yang sudah terah juara telurnya pun sudah banyak yang mengincar gitu ya nah kalau kita menjual daripada telurnya ini kita harus menyiapkan telur-telur pengganti gitu ya untuk menjaga tingkat kesetresan daripada merpati ini nah salah satu contoh sahabat semua ini telur yang yang lain misalkan telur kalian ingin di jual gitu ya kalian harus ada telur-telur yang lain untuk menggantinya gitu ya caranya sahabat semua telur yang ini kita biarkan dan telur yang ini kita ambil gitu ya nah ini salah satu contoh supaya merpati itu tidak stress gitu ya kita balikin lagi sahabat semua ini sebagai contoh aja yang ini ambil dan kemungkinan ini besok ya sahabat semua bisa bertelur yang kedua dan ada pula dari sahabat semua yang menyarankan kalau cabut telur merpati ini biarkan satu minggu diiramin dulu gitu ya baru di cabut gitu untuk menghindari tingkat kesetresannya dan biasanya untuk faktor yang kedua kenapa kita mencabut telur merpati itu kadang-kadang sahabat semua merpati itu ingin kita latih ya untuk diikutkan lombak tentunya merpati ini bisa dicabut telurnya dan dibabuin ke indukan-indukan yang lain yang terakhir sahabat semua ketinggalan bahwa kalau kita mencabut telur merpati agar jangan sampai tidak stress maka si kandang kita ditutup aja gak usah merpati ini di dikeluarkan atau diumbar ya oke kesimpulannya mungkin kalau mencabut telur merpati itu tingkat kesetresannya pun bakal ada namun sahabat semua jangan khawatir karena siklus bertelur merpati itu 14 hari setelah bertelur dan meloloh menetaskan pihikannya gitu ya seperti ini nah biasanya kalau untuk 14 hari setelah keluar menetas pihikannya itu dia akan bertelur kembali gitu ya demikian jawabannya semoga membantu terima kasih sudah menonton sampai jumpa pada video berikutnya tentang bagaimana kita beternak berpati yang baik dan benar bila kalian ingin melihat materi-materi lain silahkan bisa melihat di playlist kami mulai dari beternak memberikan pakan melatih piyih cara membandingkan dan lain-lain semuanya lengkap buat kalian semua terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati